Kehilangan motivasi bisa terjadi karena banyak faktor. Bisa karena kita lelah, jenuh dengan rutinitas, atau merasa tidak ada kemajuan dalam apa yang kita kerjakan. Hal ini bisa membuat kita merasa stuck dan bingung harus melakukan apa. Jika kehilangan motivasi, berbagai hal yang sudah direncanakan ini bisa tertunda atau bahkan menjadi berantakan. Parah nggak? Terus, gimana cara kita balikin motivasi? Yuk, kita coba cari jawabannya bersama di Point of MMI. Jadi, apa sih motivasi itu? Yang kita tahu, motivasi adalah dorongan internal yang membuat kita bertindak untuk melakukan atau mendapatkan tujuan kita. Konsep motivasi ini sudah dibahas di berbagai bidang, termasuk di dalamnya motivasi dan filosofi. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori motivasi dari Abraham Maslow. Ya, itu kita kenal dengan namanya hirarki kebutuhan Maslow. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu bisa digambarkan dalam sebuah tingkatan piramida. Mulai dari kebutuhan yang paling dasar, itu seperti makan dan tidur. Hingga kebutuhan yang paling tinggi, yaitu terkait penghargaan dan aktualisasi diri. Menurut teori ini, kita harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum bisa termotivasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Selain itu, ada teori lain tentang motivasi, yaitu dari Friedrich Hesberg yang dikenal dengan teori dua faktor. Faktor motivator dan faktor hygiene. Nah, faktor motivator ini meliputi apa saja? Terkait prestasi, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri. Nah, sedangkan faktor hygiene itu termasuk kondisi lingkungan kerja kita, gaji, dan kebijakan perusahaan. Dengan memahami teori-teori ini, kita itu bisa lebih mudah mengidentifikasi apa yang membuat kita termotivasi dan apa yang membuat motivasi kita hilang. Dan jauh lebih penting bagaimana cara kita mengembalikannya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa solusi praktis yang bisa kita terapkan. Berikut beberapa cara untuk mengatasi hilangnya motivasi dan bagaimana cara kita untuk membalikin motivasi yang hilang. Yang pertama, penting untuk mengenali penyebab hilangnya motivasi. Apakah kamu merasa terlalu lelah? Coba untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi diri kamu. Kadang, kita hanya perlu jeda sejenak untuk menyegarkan pikiran dan tubuh kita. Ingat, istirahat bukan berarti malas. Tapi, bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Terkadang, kehilangan motivasi terjadi karena kita menetapkan tujuan itu terlalu besar. Nah, coba untuk memecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai satu persatu. Dengan begitu, setiap pencapaian kecil bisa memberikan dorongan motivasi tambahan. Yang ketiga, cari inspirasi dari sekitar. Seperti baca buku, menonton video inspiratif, atau dengerin podcast yang bisa ngebangkitin semangat baru. Berinteraksi dengan orang-orang positif dan mendukung, itu bisa membantu mengembalikan motivasi yang hilang. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dan pengalaman dengan teman atau keluarga. Yang keempat, ikuti pelatihan di Mikromadani Institute. Di Mikromadani Institute, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang telah dirancang dengan cermat oleh para trainer yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga dirancang untuk membantu kamu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kembali motivasi kamu. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana mengatasi hilangnya motivasi dan cara-cara untuk mengembalikannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam menghadapi masa-masa sulit. Di Mikromadani Institute, kami menawarkan layanan unggulan yang dirancang khusus untuk mendukung pengembangan individu dan perusahaan kamu. Mulai dari coaching, learning organizer, training and development, alih daya, hingga event organizer. Setiap layanan yang kami berikan dipastikan memenuhi sesuai dengan kebutuhan individu maupun organisasi kamu. Kunjungi website kami di mikromadaniinstitute.com. Di situ sudah banyak coach dan trainer berpengalaman yang siap membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan profesional, yang lebih kompeten. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan diri dan perusahaan kamu bersama kami. Buat kalian yang sedang mencari kerja, juga ada loh lowongan kerja di website mikromadaniinstitute.com. Tunggu apa lagi? Kepoin aja langsung. Jangan lupa buat ngikutin kita di semua sosial media agar informasi ini tidak terputus hanya di kamu. Ayo sama-sama, selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. Sampai ketemu di Point of MMI selanjutnya.